Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga Pada podcast Saga kali ini kita akan membahas Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan orang tua Menghadapi datangnya abad 20-30 tahun ke depan Untuk mempersiapkan putra-putri tercinta Agar dapat bersaing pada dunia global Untuk dapat mengisi celah-celah relung-relung tenaga kerja Yang tersedia pada 20-30 tahun mendatang tersebut Nah sahabat keluarga kita akan membahas Terkait dengan perlunya kita memahami Apa yang tengah terjadi pada saat ini Pada saat 20-30 tahun ke depan Saat ini kita tengah menghadapi perubahan yang sangat cepat Adanya disrupsi kepada berbagai kalangan dunia usaha Ataupun bidang usaha Di antaranya pengambil alihan peran yang selama ini dijalankan Contoh misalnya oleh perbankan Sudah banyak diambil alih oleh berbagai aplikasi misalnya Khususnya pada tataran retail Hal-hal yang tadinya dilakukan oleh perbankan saat ini telah digantikan oleh berbagai aplikasi Contoh misalnya transaksi pada skala retail sudah banyak dilakukan dengan GoPay misalnya OVO misalnya Jadi transfer tidak lagi melalui dari bank ke satu bank yang lain Tetapi bisa dilakukan melalui aplikasi ini Demikian juga halnya misalnya pinjaman-pinjaman online yang legal Yang ada izinnya tentu saja Itu juga sudah dapat dilakukan secara online Yang tidak lagi melibatkan perbankan Tapi dunia fintech Nah sahabat keluarga demikian juga dengan keberadaan tenaga kerja Kita bisa melihat, menyaksikan Pada kurun beberapa tahun terakhir ini Kalau kita lewat di jalan tol Kita bisa mendapati disana adanya perubahan yang sangat signifikan Tidak lagi kita temukan disana ada petugas di pintu-pintu tol Yang menerima pembayaran Ataupun memberikan pengembalian uang kepada kita Namun kita melakukannya sendiri melalui e-money Semua sudah tergantikan Yang tadinya disana ada personal, ada tenaga manusia Sekarang sudah tidak ada lagi digantikan oleh sebuah aplikasi digitalisasi Dimana kita tinggal tap in, tap out Demikian juga misalnya contoh ketika kita Memasuki kereta api Memasuki bis-bis ya seperti Transjakarta Kita tinggal tap in, tap out Digantikan semuanya fungsi-fungsi itu Dengan aplikasi ataupun sistem digitalisasi Nah sahabat keluarga Ada seorang tokoh Yang kita tentu sudah tidak asing lagi Yang namanya Jack Ma Komandannya Alibaba Iya betul komandannya Alibaba Jack Ma mengatakan Dalam kurun 20-30 tahun ke depan Hampir semua tenaga kerja ini digantikan oleh mesin Kecuali tiga hal Nah apa yang tiga hal ini Yang pertama imajinasi Yang kedua kreativitas Dan yang ketiga kerjasama Tiga hal inilah Bapak Ibu para orang tua Yang mari kita ajarkan kepada putra-putri tercinta kita sejak dini Pertama tentang imajinasi Bagaimana kita mengajarkan Atau juga merangsang Tumbuhnya imajinasi untuk putra-putri tercinta kita Bisa dilatih dari hal-hal yang sangat elementer Yang sangat mendasar Yang sangat mudah Contoh misalnya Berikan alat-alat gambar Atau alat-alat mewarnai Jika dia masih anak-anak tentu Dari level mewarnai terlebih dahulu Akan tumbuh imajinasi-imajinasinya Kalau pelangi Mejiku hibiniu Merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu Nah ini kemudian begitu dia berimajinasi Adanya sebuah pelangi Dia akan torehkan disana warna-warninya Dan itu akan melatih dan terus mengembangkan imajinasinya Ketika dia sudah mampu Untuk melakukan penjiplakan Ataupun dia bisa menuangkan Menorehkan hal-hal yang dia mulai bisa pikirkan Maka berilah dia alat-alat yang lebih advance lagi Agar dia bisa melukis Nah latihan menggambar Latihan mewarnai Latihan melukis Latihan Lego Menumpuk-numpuk Lego Untuk menjadikan sebuah bentuk konstruksi tertentu Itu pun juga melatih imajinasi Di samping hal itu tentu kita juga mengenal Ada beberapa Ada beberapa permainan lainnya Contoh misalnya ada permainan Yang ditumpuk-tumpuk puzzle ya puzzle Nah ini semua kita dorong putra-putri kita Untuk mengasah imajinasinya Dan imajinasinya ini sebisanya jangan Stereotype Jangan yang itu-itu saja Tetapi kita biarkan dia berimajinasi Yang mana biasanya Misalnya langit ini kan biru Kenapa hitam? Lo kan sedang mendung Misalnya ya betul juga Kalau mendung Kalau terjadi storm Ini bisa berwarna hitam Misalnya biarlah dia berimajinasi Berpikir out of the box Bahwa langit itu bisa juga berwarna hitam Atau misalnya tiba-tiba dia menggambarkan Langit ini orange misalnya Kenapa orange? Oh iya sedang Mataharinya sedang terbit Atau matahari yang sedang terbenam Jadi imajinasi-imajinasi Yang out of the box Itu justru yang perlu kita bangkitkan Ketika kita berikan lego misalnya Ini kalau stereotype itu kan Ah lego nanti paling jadi mobil Paling nanti jadi menara Paling jadi boneka Jadi robot apa dan sebagainya Bisa saja tiba-tiba dia Dengan legonya ini Menciptakan hal yang tidak terfikirkan oleh kita Di planet lain Adanya sekarang ini Penemuan-penemuan benda-benda angkasa Penemuan-penemuan yang spektakuler Yang itu ada di jurnal-jurnal ilmiah misalnya Dia sudah mampu mengimajinasikannya Pada satu saat tertentu hal itu ternyata juga bisa Menjadi sebuah kenyataan Karena saat ini Terbagai hal yang menjadi kenyataan ini Awalnya juga kita hanya nonton di Film-film fiction Science fiction Tapi ternyata sekarang menjadi sebuah kenyataan Satu diantara misalnya Satu diantaranya misalnya Fenomena metaverse Waktu itu kita hanya nonton di beberapa judul-judul film ya Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan semacam Metaverse itu Ternyata sekarang metaverse sudah menjadi Sebuah kenyataan bahkan kebutuhan Kedua sahabat keluarga adalah Creativity atau kreativitas Kita bisa melatihnya dari hal-hal yang paling mudah Bernyanyi, bersiul, bermain musik, menari misalnya Karena pada dasarnya Creativity is the natural order of life Atau kreativitas itu merupakan Tatanan alami yang adanya Di hampir setiap insan manusia ini Yang mana hal tersebut bisa dilakukan dengan berlatih Maka dari itu latihlah kreativitas sejak dini Kepada putra-putri tercinta kita semua Sebagai contoh memasak saja Itu tingkatan-tingkatannya juga sangat banyak Mulai dari memasak makanan sehari-hari Sampai memasak hal-hal yang sifatnya art Yang memerlukan kreativitas Contoh misalnya membuat roti saja Roti ini bisa sambil dilukis Dibentuk bunga Kemudian juga di sana Dibentuk katakanlah tart Misalnya dibentuk seperti rumah Seperti mobil Bunga dan sebagainya Ini semua melatih kreativitas Belum lagi hal-hal lain menjahit misalnya Secara out of the box bisa saja Membuat pakaian ini tidak dari bahan Bisa misalnya dari daunan Bisa dari rafia Bisa dari daging Itu siapa? Lady Gaga Misalnya dia membuat pakaian ini dari daging Nah ini semua adalah hal-hal yang sifatnya kreatif dan out of the box Merajut juga demikian Aktivitas merajut bisa membuat berbagai hal dari rajutan Tidak hanya yang konvensional Misalnya taplak meja saja Merajut Terus ada juga tatakan gelas Tapi bisa membuat rajutan itu menjadi hal yang sangat berharga Misalnya membuat rajutan tas ya Tas rajutan lalu kemudian ditambah dengan pernak-pernik Dan itu akan menjadi sangat berharga Dan juga imajinasi atau kreativitas-kreativitas lainnya Sahabat keluarga Dengan kita mendorong putra-putri kita Untuk menumbuhkan daya imajinasi dan kreativitasnya Sambil kita juga melakukan pengamatan-pengamatan seperlunya Tentunya untuk menemukanali bakat apa dan pasien apa Yang sebenarnya ada di dalam putra-putri kita Yang terpendam maupun yang sudah mulai termunculkan Karenanya kita setiap harinya patut dan perlu Untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama Baik ketika kita mengasah imajinasinya Maupun ketika kita mengasah kreativitasnya Agar kita dapat melihat langsung tumbuh kembang putra-putri kita Dan kita bisa mendampingi tumbuh kembangnya Menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Imajinatif, kreatif dan juga bertanggung jawab Terhadap pilihan dan pasiennya Sahabat keluarga Faktor yang ketiga adalah kerjasama Menanamkan kerjasama pada anak Mulai sejak dini caranya Di antaranya misalnya Mulai dari belajar bersama Belajar berbagi Belajar untuk saling Satu dengan yang lain tolong menolong Dalam hal kebaikan tentu saja Dan juga olahraga Salah satu cara untuk membangun jiwa kerjasama Yang sangat baik Contoh dalam permainan sepak bola Misalnya ada sebelas orang Di antara sebelas orang ini tentu sudah berbagi peran Ada yang menjaga gawang Ada yang disana selaku bag Ada juga disana juga selaku gelandang Ada penyerang striker dan sebagainya Yang satu dengan yang lainnya ini Harus melakukan kerjasama Tidak mungkin seorang striker Bisa menggolokan bola Mulai dari ngegiring Dari gawangnya sendiri sampai ke gawang lawan Dan tentu disana ada sebuah permainan Ada sebuah oper-operan kerjasama yang diperlukan Di dalamnya Dan disitu juga diasah kerjasama ini Apabila ada salah satu yang tidak mau bekerjasama Tim itu pasti tidak akan berkembang dengan baik Basket demikian juga ada yang toser Yang memang ada juga yang dia shooter ya Shoot masukkan bola tapi juga ada pengumpannya Seluruh permainan, seluruh olahraga Yang merupakan kerjasama tim Itu sangat baik untuk mengembangkan Rasa asih, rasa asih, asah, asuh Kerjasama tim Agar tercapai tujuan tim itu sendiri Nah manfaat dari kerjasama ini adalah Meningkatkan kemampuan kognitif Dan juga kemampuan sosial Serta emosional tentunya Jadi dari kita belajar melakukan kerjasama Akan terasah secara langsung Maupun secara tidak langsung Kognitif kita Sosial kita Emosional kita Karena dengan itulah nanti Putra-putri kita akan memasuki eranya Asahlah kognitifnya Asahlah jiwa sosial Korsanya Dan juga emosional yang tertanam dan tumbuh dengan baik Jiwa ingin saling menolong Jiwa ingin memberikan kesempatan kepada yang lain Jiwa yang saling ingin bekerja bersama-sama Itu yang akan dibutuhkan Untuk masa depan putra-putri kita Di 20-30 tahun ke depan Keterampilan pemecahan masalah Kepercayaan diri Melatih kepemimpinan Hal lain yang juga mengiringi Kemampuan ataupun kebutuhan-kebutuhan Ataupun karakter-karakter putra-putri kita Di 20 tahun sampai 30 tahun ke depan Sahabat keluarga Tunggu apa lagi Yuk putra-putri kita Sejak dini Kita ajarkan Untuk lebih mengasah dirinya Untuk lebih mengeksploitasi Kemampuan dirinya Agar dia mengenali siapa dirinya Sejak dini Dan sebagai orang tua Kita pun mengenali putra-putri kita Sejak dini Pada hakikatnya Putra-putri kita Tumbuh dan berkembang Dengan kemampuannya masing-masing Dengan passionnya masing-masing Dengan imajinasi kreativitas Dan juga dengan karakteristiknya masing-masing Tugas kita adalah mendampingi Memfasilitasi Mengarahkan ke jalan yang lurus Ke jalan yang benar Sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing Sahabat keluarga Tiga hal pokok ini Dan ditambah dengan beberapa tips tadi Merupakan hal-hal yang perlu kita Sampaikan kepada putra-putri kita Tidak hanya sekedar disampaikan Tetapi juga kita dampingi putra-putri kita Dalam melakukannya Semoga putra-putri kita Bisa tumbuh dan berkembang Menjadi pribadi-pribadi yang imajinatif Kreatif Mau bekerja sama Dan juga berkarakter unggul Sahabat keluarga Ayah bunda Pada hakikatnya layaknya pelita Sebagai penerang hidup Cahaya lilin Yang selalu setia menerangi Setiap sudut jalan Sebagai semangat Menjadi motivasi Untuk melangkah maju Untuk itu marilah para ayah bunda Untuk kita senantiasa Memberikan kesempatan kepada putra-putri kita Melangkah maju Demikian podcast saga kita kali ini Jangan lupa subscribe Pencet tombol merahnya Like share Ke sebanyak mungkin keluarga-keluarga Dimanapun berada Terima kasih Dari Pulau Onrus Kepulauan Seribu Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Yuk kita lihat-lihat Pulau Onrus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.